ya teman-teman kembali sama saya disini saya akan membuat review lagi yang dimana BNWB part 3 yang dimana sebelum saya itu BNWB part pertama pada tanggal 20 April 20 April dan part 2 aku lupa disinilah gambarnya part 2 1 part 2 dan ini adalah part 3 seri part 3 yang dimana aku ingin mereview keadaan keadaan sepatu ini aku dulu beli ini disaat video part 1 nya keluar yang itu 20 April dan sekarang ada 29 Juli yang dimana April Mei Juni Juli ya sudah 4 bulan kira-kira lah 4 bulan saya menggunakan ini ya tapi ya tidak setiap hari sih tapi yang minimal satu minggu 4 kali ini ada sepatu yang saya review pada BNWB part 1 itu sepatunya masih baru dan ini sudah saya pakai 4 bulan sebelum saya lanjutkan jangan lupa klik subscribe dulu ya teman-teman di pojok kanan yang bawah tuh ya tinggal tipe seperti itu kita juga saja bagaimana keadaan sepatu ini ini sepatu belum dicuci sama sekali masih kotor ya nih masih kotor bawahnya ini juga masih kotor semua kalau keadaannya sih menurutku masih bagus kalau dibandingkan dengan yang original menurutku ya sama-sama aja sih kalau dipakai selama 4 bulan karena ini masih bagus juga sepatunya BNWB ya ini originalnya ya kalau yang hilang pasti bagian ini ya dalam ya tulisan di sini pasti akan hilang karena semua sepatu disonya pasti ada tulisan di sini di alasnya sini ya tetapi oleh yang BNWB pasti sudah hilang itu berbeda dengan yang BNWB BNWB pasti juga hilang sih tapi tidak secepat ini ya dan lalu dari segi putih-putihnya ini ya ini belum saya cuci sama sekali dan masih bagus meskipun mengkeret-mengkeret lah di bagian di sini mengkeret tapi wajar karena sepatu yang korisida juga mengkeret disininya selama 4 bulan masih belum mengkeret-mengkeret banget lah menurutku ini masih bagus sih menurutku masih belum mengkeret sedikit ya wajar sih karena ini kan terbuat dari kayak spon gitulah ya seperti itulah aku lupa namanya dan seperti ini dan ini juga ya ini marumlah BNWB kayak ada bekas lemnya sedikit lah disini ini dan juga bagian upper bagian upper ya masih bagus ya disini juga termasuk masih bagus karena belum ada kayak goresan atau ada yang hilang lah ini cuma goresan sedikit tapi nggak masalah sih ya kalau yang original BNWB ya sama aja sih ini masih bagus juga ini juga terutama juga masih bagus ya ini ya kalau yang fake biasanya langsung rusak atau gimana tapi ini juga masih bagus yang BNWB kalau dibandingkan dengan yang BNWB ya sama-sama bagus menurutku ya ini ini juga malu sini kan lima-lima BNWB ya kurang-kurang rapi ya tapi ya malumlah tapi masih bagus juga sih bagian upper nggak ada yang rusak sih menurutku ini juga sama bagian lubang-lubangnya masih bagus ini nggak sama dan aku coba lihat tulisan adidasnya ini juga masih bagus nggak ada harusnya sama sekali di tulisan adidasnya kalau yang KW pasti sudah rusak sih menurutku dan ini juga sama sih di bagian belakang juga sama masih bagus masih bagus masih kuat tulisan bagian samping masih bagus ini satu BNWB ya bukan BNWB ini saya akan review bagaimana kondisi selama empat bulan ini juga masih bagus tulisan platformnya ini juga masih masih bagus ini tetapi ada juga yang sudah melepas sedikit seperti yang ini sih menglepas sedikit ya melepas sedikit tapi tidak terlalu jelas lah tapi ya wajar sih kalau ini kalau dibandingkan dengan BNWB menurutku ya sama aja ya juga sama lalu bagian sol sol bawah ini juga sama sih sol bawah seperti ini masih masih bagus semua sih menurutku ini ada bisa lihat ya enggak ada yang mengelupas lemnya sama sekali ada yang lupas bisa bagian samping kalau yang premium mungkin bisa mengelupas ya tetapi kalau yang ini sama sekali tidak ada yang mengelupas meskipun lemnya beda sama yang BNWB ya yang BNWB ini ya ini juga tidak mengelupas sih ini tidak mengelupas masih gue dilihat kayak mengelupas tapi nggak melupas sama sekali ini masih kuat lemnya di bagian sol ini juga sama masih bagus seperti ini dan ini juga masih bagus semua ya kedua sepatu ini masih bagus semua selama empat bulan saya pakai seminggu lima kalilah ibaratnya lah seperti ini masih bagus semua selama empat bulan jadi kesimpulannya sepatu BNWB itu ya patahkan IPNWB sih menurutku bagus-bagus emang bagus menurutku tapi lebih baik beli yang BNWB ya meskipun harganya lebih mahal karena kalau BNWB kalau dijual lagi kan bisa ya tidak turun jauh lah kalau BNWB bisa turun jauh dan kesimpulannya kalau kalian ingin membeli sepatu BNWB menurutku ya worried worried aja karena ya masih bagus lah menurutku ini juga masih bagus ini juga meskipun ya wajar lah kalau inilah kotor-kotor karena ininya kan enggak original yang bagian tek tekitanya tapi kalau untuk harga menurutku ya worried karena bagus berbeda dengan barang premium maupun yang kawai biasa lah ini memang mendekati BNWB yang menurutku ya tetapi BNWB sama BNWB berbeda ya dan Anda bisa lihat penjelasannya di video saya sebelumnya di BNWB part 1 dan juga part 2 di sini ya di kartu sini ya pocok kanan atas Anda bisa mengecek situ semuanya saya sudah menjelaskan apa bagaimana itu BNWB dan ini sebagai contohnya selama 4 bulan masih bagus menurutku tidak ada yang rusak sama sekali untuk yang seri ini ya kalau seri lainnya ya masih belum tahu karena saya punya cuma yang ini dan seperti itulah pendapat saya tentang sepatu BNWB setelah saya coba yang 4 bulan ya ini tanpa seponcet dari siapa akun ini memang murni dari pendapat saya sendiri dan terima kasih sudah menonton dan juga jangan jangan lupa like dan subscribe terakhir video lainnya mengenai review sepatu dan lainnya-lainnya lah merupakan lainnya dan juga terima kasih sudah nonton selamat menikmati